Saya ingin menuju ke Bang Effendi Ghazali mencoba pertanyaan yang menggantung tadi. Ini sebenarnya apa yang ingin disampaikan masing-masing? Apakah memang betul jangan-jangan ada intimidasi antara yang mendukung Capres nomor 2 dengan yang mendukung Capres nomor 3? Atau sama-sama merasa terintimidasi satu sama lain? Bang Ege, apa yang ingin disampaikan dari soal intimidasi-intimidasi ini? Yang pertama, saya merasa bahwa ini memang komunikasi politik dengan tensi yang tinggi. Maksud saya itu, kan memang belum pernah sebelumnya dalam pemilihan Presiden itu ada keluarga dari Presiden Petahana Maju ya. Jadi kita belum terbiasa dengan hal tersebut. Dan kita tahu bahwa perubahannya sangat cepat. Yaitu terjadi pada 16-25 November dan sampai pada saat inilah 16-25 Oktober maksud saya. Dan kemudian pasca peristiwa MK itu terjadilah perubahan-perubahan posisi ya. Dan tentunya yang pernah menjadi kawan sekarang bisa menjadi berubah posisinya dan semacam itu. Yang kedua, kalau langsung menjawab pertanyaan dari Andromeda dan Tisa tadi, saya mengatakan dengan tensi yang tinggi itu selalu ada kejadian-kejadian insidentil di lapangan. Apalagi kemungkinan besar peristiwa ini kalau mendengar dari narasi tadi, terjadinya di mungkin Jawa Tengah atau beberapa provinsi lain yang pada dasarnya menjadi basis dari kelompok yang dulu adalah teman sangat agrab. Sekarang tiba-tiba harus berhadapan-hadapan gitu. Nah poin keempat, yang ingin dinyatakan tentu saja dalam hal ini Andromeda, Tisa, dan para pemirsa bahwa yang sedang melakukan intimidasi atau menjadi korban intimidasi itu bukan hanya satu pihak. Malah saya ingin mengatakan narasi kita tadi tidak boleh hanya tertuju pada pasangan dalam hal ini dua dan tiga misalnya. Pasangan satu juga mengalaminya dan barangkali nanti ada juga yang melaporkan dari berbagai pihak yang tidak diketahui dengan pasti asal-usulnya seperti kata Bang Andre tadi. Baik, kita ke Kang Aceh. Kang Aceh, Kalimantan seperti ini. Apakah benar Ki Buran menyebut bahwa selama ini memang mendapatkan intimidasi tapi kami diam saja? Baru sekarang kami mau membuka ke publik sampai memasang CCTV. Kok selama ini diam aja Kang Aceh kalau memang ada intimidasi itu? Kan kita tahu juga bahwa proses pendaftaran pilpres, penemeran, penetapan sebagai pasangan capres itu kan baru dalam beberapa hari ini ya. Dan dalam proses itulah maka kita bisa melihat mungkin bisa jadi apa yang disampaikan oleh Bank LPD Gajal itu. Ada yang selama ini menjadi seorang sahabat, menjadi satu partai, bersama anggota partai tiba-tiba karena memang tidak siap dengan situasi di mana dia harus maju. Kemudian menimbulkan ketidak relaan ketika seseorang tidak maju sebagai capres atau sebagai cawapres gitu ya. Nah tapi intinya bahwa kami juga menekankan kepada para relawan dan para pendukung kami bahwa ya kita harus menghadapi pilpres ini ya dengan penuh dengan santui. jangan juga melakukan hal-hal yang justru bisa kontraproduktif terhadap apa namanya calon kita. Karena kan sekali lagi bahwa pilpres ini adalah sebagai instrumen kita untuk menentukan mana pemimpin yang terbaik bagi masyarakat. Tentu tugas saya lawan adalah meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih calon kami yang menawarkan berbagai program-program atau visi-misi dan kampanye kami yang terus akan melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan ketika menghadapi berbagai apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gibran tentu ya kita santui saja, santai saja gitu ya. Dan kalau memang diperlukan untuk misalnya mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan integrasi tersebut ya saya kira kita bisa lakukan tapi tentu harus ada bukti yang jelas ya. Nah misalnya tadi disampaikan tentu tidak semua relawan mendapatkan CCTV ya. Tetapi bagi misalnya para koordinator relawan-koordinator relawan yang selama ini bekerja untuk pemenangan saya kira mereka punya hak untuk dilindungi dan salah satunya tentu apa namanya salah satunya misalnya dengan dipasang CCTV itu bagian dari cara kita untuk bagaimana melindungi dan mengidentifikasi jika ada pihak-pihak yang memang melakukan tindakan intimidasi tersebut. Saya kira sebagai langkah antisipatif tentu harus kita lakukan gitu ya. Walaupun tentu tidak semua apa namanya melakukan hal tersebut. Nah satu hal yang sangat penting dari proses apa yang tadi kita sampaikan ya ya upaya kita untuk mengedepankan ya menjadikan Pilpres 2024 ini sebagai ajang saling menghormati berbagai pihak gitu ya termasuk juga kita mendorong kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan kami tawarkan program Prabowo Gibran ya itu saya kira tentu akan kita mulai nanti pada saat masa kampanye dan masa kampanye ini menurut saya membutuhkan berbagai kekuatan yang bisa kita sosialisasikan tentang apa gagasan serta program-program yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran kepada masyarakat kita dan disitulah peran partai pendukung kemudian para calon anggota legislatif dari kami maupun para lawan-lawan yang harus akan bekerja memastikan supaya pemilu ini memang diikuti dengan yang saling menghormati dan saling menghormati bagi siapapun yang ikut serta di dalam kontestasi surpres dari 2024 ini gitu loh oke baik nah sekarang saya ingin ke Bang Andres Bang Andres ini ada satu statement beberapa waktu yang lalu disampaikan beberapa hari yang lalulah disampaikan oleh Sejen PDIP Hasto Kristianto yang merasa bahwa PDIP ini mendapatkan intimidasi dari penguasa ini maksudnya bagaimana mendapatkan intimidasi seperti apa dari penguasa yang dirasakan oleh PDIP apakah memang betul hal tersebut terjadi? tidak mungkin dong Mas Harto menyampaikan sesuatu yang asal-asalan gitu dan apalagi intimidasi terhadap seorang Sejen Partai seperti PDIP Perjuangan pasti yang melakukan itu adalah orang yang tentu mempunyai kemampuan yang tidak main-main gitu kalau hanya sekedar tim-tim relawan ya mungkin ya asal masuk ke orang biasa juga bisa melakukan itu tapi kan terhadap orang seperti ya Mas Sekjen kemudian juga ada teman kami Yunarto ada juga beberapa orang dan juga selain intimidasi kan ada juga datang langsung ke kantor-kantor partai gitu dan itu terbuka, dilakukan secara terbuka gitu jadi hal-hal ini apa yang disampaikan oleh Sejen itu bukan sesuatu yang asal-asalan gitu tetapi memang itu adalah hal-hal yang fakta-fakta yang dialami oleh kami gitu oleh tim kami gitu sementara kan tadi yang apa yang disampaikan oleh Mas Gibran ya ya mereka belum tahu dan kemudian juga ya tapi menggunakan CCTV untuk mencari tahu itu tapi juga beliau menyampaikan beliau santai-santai aja gitu sementara kami melihat ini sebagai sesuatu yang serius dalam arti ya dalam proses pemilu seperti ini ini sesuatu yang serius gitu bukan hal yang bisa dilihat sebagai santai-santai atau main-main aja gitu karena ini akan mengganggu proses pelaksanaan perjalanan dari pemilu ini gitu jadi saya kira ini hal yang berbeda gitu dari apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran dalam menanggapi situasi yang dihadapi ini gitu kita anggapi sesaat lagi yang satu menyikapi dengan santui yang satu harus serius tujuannya apa intimidasi ini jelang Pilpres 2024 sesaat lagi Bang Iki kita harus jeda di kabar petang Pemirsa selamat menikmati